Nah, itu tadi video ucapan selamat tahun baru dari film animasi Joy Series. Bagi yang belum tahu Joy Series itu apa, silakan cari di channel Youtube Joy Series AG. Nanti linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Dan untuk sekarang, silakan menyimak proses pembuatan video tadi. Step by step-nya berikut ini. Sebagai langkah awal, yaitu menyiapkan aset. Dimana asetnya terdiri dari background, kemudian ada karakter. Nah, karakternya di sini terdiri dari karakter utamanya. Yaitu Joy, kemudian ada Tama, kemudian ada Suci Maharani. Nah, ketiga karakter ini di-set, lokasi, rotasi, dan lain-lainnya sesuai dengan parameter yang bisa kita setting di sini. Nah, kemudian karena temanya ini tahun baru, jadi saya bikin satu karakter baru lagi, yaitu manusia salju. Nah, manusia salju ini dibuat dengan bola atau UV spare yang sudah disediakan di blender. Kemudian UV spare-nya tadi atau bola itu diatur ukurannya, kemudian di-copy-pasta dari bagian perut tadi menjadi bagian kepala. Dan di sini ditambahkan objek baru lagi, kerujut untuk dijadikan hidungnya. Dan untuk kepalanya di-copy-pasta lagi menjadi mata, dan seterusnya. Tinggal di-copy-pasta, enaknya kalau di-3D kan gitu ya. Kemudian ditambahkan objek kubus. Nah, ini objek kubusnya di-edit dulu, kemudian dijadiin alis. Nah, setelah itu alisnya ini juga di-copy-pasta untuk dijadikan mulut. Seperti ini jadinya. Nah, akhirnya selesai. Tinggal yang terakhir adalah pembuatan tangan. Nah, dari alis tadi kemudian di-edit seperti ini, dikasih jari-jari. Jadi, kemudian ya seperti ini di-putar-putar, dipaskan lokasinya. Kemudian di-copy di bagian kirinya. Akhirnya jadilah boneka salju. Oh iya, sampai kelupaan ada karakter burung. Nah, burungnya ini namanya podang. Kemudian setelah burungnya ditambahkan, baru nih karakter-karakter yang lain. Ini yang Joy pertama-tama ini. Diatur posenya. Posenya diatur untuk bisa rebahan di boneka salju itu. Nah, ini bagian yang menurut saya paling nyebelin sih. Nah, karena ya setiap sisi dari tubuhnya ini harus diatur posenya. Setiap bagian tubuhnya ya, segmen. Seperti itu, di tangan, siku, kepala, badan, seperti itu. Kemudian untuk karakter yang lainnya juga seperti itu. Harus ya disesuaikan posenya. Itu dia inti dari animasi 3D. Yaitu berganti pose, pose, dan pose. Dan bisa dibayangkan kalau animasinya ini baru satu detik saja. Dia butuh pengaturan pose yang begitu rumitnya seperti ini. Oke, ini masih satu karakter. Bagaimana jika karakternya lebih dari satu? Ada dua karakter, tiga karakter, lima karakter, dan seterusnya. Bisa dibayangkan sendiri susahnya. Makanya untuk film animasi, jadinya apabila gerakannya itu kurang luas atau gimana, itu ya memang karena bikinnya itu nggak gampang gitu loh. Jadi, mohon pengertiannya jika animasinya masih seperti ini. Juga, masalah hardware pun juga mempengaruhi nih. Untuk hardware tentunya berpengaruh di sisi kenyamanan waktu mengedit animasinya. Otomatis dengan hardware yang mumpuni, kualitas animasi bisa diperjuangkan kembali. Nah, kemudian ukuran layar saat mengedit juga seperti itu. Semakin besar layarnya kan juga lebih leluasa. Oke, kembali ke pembahasan awal. Nah, kali ini adalah pengaturan setting kamera. Di sini, skenario-nya adalah karakter tidak akan saya gerakan, tapi cuma saya posenkan seperti pada gambar di depan ini ya. Dan yang bergerak di sini nanti hanyalah kamera, kemudian putiran salju yang jumlahnya jutaan atau ribuan itu. Nggak tahu saya, lupa. Itu aset yang lama saya gunakan kembali. Nah, enaknya 3D gitu. Kalau kita menyimpan aset, kita bisa menggunakannya berulang kali. Nah, karena animasinya ini hanya kamera doang. Nah, kamera di dalam 3 dimensi itu cara kerjanya mirip dengan kamera asli yang ada di pakai oleh fotografer, videografer, kayak gitu. Ada pengaturan yang mirip dengan kamera fisik. Ada focal length, shutter speed, kemudian ada aperture, kayak gitu. Dan komplit lah, lumayan. Nah, ini adalah penambahan objek di bagian terakhir untuk menambahkan teks yang berbunyi Happy New Year 2023. Perbedaannya dari aplikasi lain. Kalau yang di 3D ini kan, teksnya ada di dalam koordinat 3 dimensi. Jadi kan, bisa diatur nih. Bisa ditaruh di depan atau belakang, di samping kiri kanan. Intinya bisa ditempatkan di mana saja. Nggak cuma atas, bawah, kiri dan kanan. Tapi ada maju dan mundur. Di sini, teksnya segancah saya kasih kedalaman biar ada timbulnya gitu. Dan pengaturan tekstur untuk menampilkan warna, varian warna. Nah, di sini saya kasih warna orange. Dan setelah itu, saya kasih juga agar tulisan ini memoncarkan cahaya. Tapi ternyata ketika dikasih kedalaman atau tonjolan, tulisan ini semakin tidak terlihat ya. Jadi saya kembalikan menjadi gepeng lagi. Alias flat. Setelah setting yang tadi selesai, kemudian saatnya untuk menganimasikan teks. Jadi teksnya ini muncul dari bawah ke atas. Dari bawah ke atasnya disembunyikan di bawah tumpukan salju. Kemudian berhenti di antara pohon-pohon cemara. Dan ini adalah langkah terakhir, di mana karakter akan saya berikan ekspresi wajah yang sesuai. Supaya sesuai dengan temanya ini, yaitu wajahnya harus ceria. Dan itu sudah selesai. Dan terakhir ini saya berikan kamera yang ketiga. Jadi di sini ada tiga kamera ya. Kamera pertama untuk shoot adegan pertama, kamera kedua untuk adegan kedua, dan kamera tiga ini untuk adegan ketiga. Nah, untuk adegan ketiga ini, kameranya saya bikin seperti dolly. Eh, maksudnya dolly itu bukan gang dolly. Salah satu teknik dalam pengambilan gambar. Biasanya untuk di kamera fisik, diberikan rail, semacam rail kereta api itu biar kameranya itu mengikuti gerakan rail itu. Biasanya membusur atau lurus seperti itu ya. Kemudian dilakukan pengejakan untuk setting-setting yang lain, apakah ada yang ketinggalan atau bagaimana. Kalau sudah selesai, kemudian sahanya untuk proses rendering, seperti yang ditampilkan pada menit ini. Nah, ini contohnya. Kalau satu sampel sudah pas, jadi untuk selanjutnya tinggal dirender video. Nah, sampai di sini proses sudah selesai. Dan, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kalis ing sambikolo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini.